Dan juga bersama dengan Pak Al sebagai ABC Manager Ibu tidak ikut Pak? Oh ikut juga, ya terima kasih, puji Tuhan Saya pikir datang sendiri dan pulang sendiri nanti Rupanya bersama dengan Ibu Baik saudara, ketika saya masuk ke gereja ini tadi Saya melihat suasana yang spesial Oleh karena altar di atas ini Ya sangat tinggi Dan saya bayangkan ketika saya berdiri sekarang Bagaimana saya bisa melihat kepada jemaat Oh ternyata saya kurang perhatikan bahwa ada balkoni di atas Itulah sebabnya mungkin altar ini dibuat begini tinggi Supaya bisa juga memandang ke tempat balkoni yang ada di atas Sekali lagi selamat sahabat Baik kita semua Tuhan memberkati kita Jemaat Tuhan yang ada di jemaat Anjas Moro, kota Surabaya Ada perkataan menyatakan tidak kenal maka tidak sayang Maka saya perkenalkan dulu keluarga sedikit sesudara Inilah keluarga kami Tuhan karuniakan tiga orang anak Dua putra dan satu putri Dan dua anak mantu Dan dua cucu Yang di sebelah kiri saya tentu istri saya Tidak siapa-siapa lagi Yang di sebelah kanan saya adalah anak mantu Perempuan dan sebelah kiri istri saya juga anak mantu Perempuan sementara anak kami adalah yang berdiri tiga di belakang Kenapa saya tampilkan foto ini Baik kepada anak laki-laki baik kepada anak perempuan Kepada anak laki-laki tiga kriteria Yang pertama harus perempuan Yang kedua harus perempuan Dan yang ketiga bukan buru parna Kami orang Batak ada parna 68 marga tidak boleh saling kawin Ya selagi adat itu baik Bagus juga untuk kita turuti Kepada anak perempuan juga saya berikan hanya tiga kriteria Kriteria yang pertama harus laki-laki Kriteria yang kedua harus laki-laki Dan kriteria yang ketiga bukan laki-laki parna Seringkali saudara orang tua menghalangi kebahagiaan anak Anak sudah sama-sama suka Satu gereja lagi saling kenal Tapi orang tua tidak setuju Akhirnya anak tidak jadi menikah Jadi kalau saya hanya berikan tiga kriteria kepada anak Waktu anak saya sekolah Dulu di India Dia berpacaran dengan orang Myanmar Isti saya katakan tidak boleh Bagaimana menurut Bapak? Menurut saya boleh Tapi hanya satu catatan Catatannya apa Pak? Karena semua keluarga tidak bisa berbahasa Inggris Supaya istrimu nanti bisa berkomunikasi dengan keluarga Ajar dia selama di kampus bahasa Indonesia Kalau dia sudah bisa bahasa Indonesia Walaupun dia orang Myanmar Bawa ke Jakarta Kita nikahkan kamu saya katakan Nah tapi mamaknya katakan Beginilah nak Mengenai keurangan negara nanti susah diurus Carilah orang Indonesia Mau orang Papua Mau orang Kupang Mau orang Ambon Mau orang China yang ada di Indonesia Carilah orang Indonesia Nah akhirnya Dia dengan hati yang berat Dengan hati yang kecewa Harus putus dengan orang yang dia sebenarnya Sangat kasihi Nah jadi Kenapa saya tampilkan gambar ini Hanya untuk memberitahukan Bahwa masih ada di tengah Di rumah kami Seorang wanita Dia seorang guru piano Dan dia pianis juga di gereja Dan dia akan menyesaikan perkuliahan juga Dari Taruman Negara Baik Saya mengambil judul pada sabat ini Yaitu unity in diversity Sejak kecil kita mengajarkan anak-anak kita Satu lagu yang sangat baik sekali Hitam, putih, kuning, merah, sama, indah baginya Yesus cinta anak-anak semua Tapi ketika pulang ke rumah Anaknya dengar mamaknya ngatain orang lain Padahal Di gereja Dia dengarkan Hitam, putih, kuning, merah Sama, indah baginya Jadi hati-hati Bapak, ibu, di rumah Saudara Jangan sampai pernah kita kata-katain orang Didengar anak-anak kita Padahal di sekolah sabat Mereka sudah mendapatkan pelajaran Yang sangat baik Bahwa bagi Yesus Kita semua sama Bahwa kita harus bersatu Di dalam segala perbedaan Banyak dibuat orang menyatakan Kesatuan di dalam berbagai perbedaan Dan secara pribadi saya bangga sebagai bangsa Indonesia Oleh karena ratusan suku bangsa Di negara kita Tapi kita menjadi satu negara NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Dipersatukan di dalam bahasa yang satu Bahasa Indonesia Dan kita semua adalah saudara bersaudara Saudara-saudara Seorang hamba Tuhan bernama John Pauset Yang hidup pada tahun 1740 sampai 1817 Di usia 26 tahun Dia diurapi menjadi seorang pendeta Tentu pendeta baptis Karena Advent belum ada pada tahun ini Dia mendapat panggilan sebagai pendeta Di Wainsgate Di Inggris Utara Dia lahir dari keluarga yang sangat sederhana Ataupun keluarga yang miskin Pada tahun 1772 Setelah tujuh tahun Beliau melayani sebagai pendeta jemaat Dia dipendahkan ke satu gereja yang sangat besar Untuk menggantikan Pendeta jemaat baptis yang ada di Fairter Lane Pendeta Dr. Gil Yang sangat terkenal Yang sangat tersohor Dan kalau dia pindah Saudara-saudara Dia mendapatkan gaji Hampir sepuluh kali lipat Dari gaji sebelumnya Menarik bukan? Tujuh tahun dipindahkan sudah wajar Pendeta kita Pendeta Otis sudah berapa tahun di jemaat ini? Sembilan tahun Puji Tuhan Belum pindahkan? Belum Ya jangan dipindahkan dulu Baru sembilan tahun Baik Setelah ada keputusan Beliau dipindahkan Saudara-saudara Apa yang terjadi? Pada waktu Beliau diputuskan untuk pindah Anggota jemaat Datang menangis Dan memohon Kepada Pendeta John Pauzit Dan mendengarkan tangisan ini Saudara-saudara Ia pun menurunkan Barang-barangnya Dari kereta kuda Yang sudah disusun Dan dia menyatakan Kepada jemaat Saya tidak mampu melihat Air mata kalian Dan saya Tetap melayani Di sini Saya tidak pindah Dia mengirimkan surat Ke kantor pusat di London Menyatakan Bahwa dia tidak pindah Tetapi Tetap melayani Di gereja Wins Gate tersebut Satu hal yang sungguh Luar biasa Dan menarik Pengalaman Pendeta John Pauzit Gereja mereka Terus berkembang Saudara-saudara Anggota jemaat Adalah anggota Yang multi etnis Bukan datang Dari satu suku Ataupun satu keluarga Tapi sama dengan Gereja kita Gereja Masipan Rakyat 7 Saya bangga menjadi Advent Oleh karena Di dalam gereja kita Tidak ada perbedaan Semua suku Bangsa Kita sama-sama Telah menerima Penebusan Dari Yesus Kristus Banyak perbedaan Beraneka ragam Warna kulit Dan bahasa Dan tingkat ekonomi Maupun pendidikan Di dalam gereja tersebut Tetapi Pendeta John Pauzit Dengan setia Memberikan pelayanan Kepada mereka Banyak pengalaman Pendeta John Pauzit Dalam menggembalakan Dan mempersatukan Jemaat yang Multi etnis ini Selama lebih 50 tahun Dia melayani Di gereja itu Tidak pernah pindah Sampai pensiun Dan berdasarkan Pengalamannya Saudara Dia terinspirasi Untuk Menuliskan Sair lagu Untuk Mempersatukan Jemaat Winsgate Pada ketika itu Lagu itu Saudara-saudara Lagu Sion Nomor 293 Ada pianis kita Boleh kita bernyanyi dulu Lagu Sion Nomor 293 Kita nyanyikan Lagu ini Saudara-saudara Yang ditulis Yang ditulis oleh John Pauzit Ada di belakang Senang sekali Kalau hari sabat ini juga Kita nyanyikan lagu ini Sebab saya kasih Sebenarnya lagu ini Sebagai lagu pembuka Tapi karena Dinyanyikan dengan lagu yang lain Makanya saya minta Supaya lagu ini Kita nyanyikan Ada pianis Lagu Sion Nomor 293 Perhubungan Kita Terima kasih Sama-sama. Di hadapan Bapak, Doa kita naikkan Dalam segala perkara, Satu perasaan. Susah dan beban berat, Kita pikul sama. Karena kasihan sahabat, Air mata tercura. Bila kita bisa, Sedihlah rasanya, Tapi kita akhlak bersuka, Berjumpa di surdang. John Passett menyatakan, Kasih Allah hanya oleh karena kasih Allah saja, Yang dapat mempersatukan jemaat Wednesday pada ketika itu. Pada tahun 1793, Dia diminta juga menjadi kepala sekolah Baptist Academy, Di Bristol, Inggris. Tetapi dia juga menolak panggilan itu, Setelah 21 tahun kemudian. Oleh karena pelayanannya di jemaat, Maka Brown University di Amerika Serikat, Menganubrahkan kepadanya gelar Doctor of Divinity, Pada tahun 1811. Dan ia mendapat penghargaan dari Raja George III. Dia tetap melayani Dewan Gate selama 54 tahun, Sampai penyakit stroke menyerangnya, Dan ia meninggal pada tanggal 25 Juli tahun 1817. Kehidupan John Passett, Dapat diceritakan sebagai sebuah teladan, Seorang pemimpin rohani. Dia mengorbankan ambisi dan keuntungan pribadi, Demi pelayanan jemaat, Ataupun pelayanan bagi Kristus luar biasa. Siapakah John Passett? Dialah pengarang lagu, Perhubungan kita yang baru kita nyanyikan. Lagu ini hampir setiap hari minggu, Mereka nyanyikan di gereja. Tetapi orang Adpen buat lagu ini, Hanya lagu perpisahan saudara-saudara. Seharusnya lagu ini harus dinyanyikan, Setiap hari sabat. Ataupun setiap rabu malam. Bahwa perhubungan kita, Di dalam kasih Allah, Kita tidak mau berpisah, Satu dengan yang lain. Lagu ini, Menjadi lagu tema gereja mereka terus-menerus. Dan gereja itu bertumbuh, Di dalam kasih akan Yesus Kristus, Kasih satu sama lain. Oleh sebab itu, Nyanyikanlah, Nyanyian ini lebih sering, Di gereja, Dalam setiap perkumpulan umat-umat Tuhan. Kita harus bersatu, Di dalam segala perbedaan saudara-saudara. Jemaat Adpenan Jasmoro, Juga adalah jemaat yang multi etnis. Tentu saja, Banyak perbedaan antara satu dengan yang lain. Anggota datang dari berbagai suku, Budaya bahasa, Ataupun latar belakang, Yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu semua, Harus menghasilkan, Satu keindahan, Di dalam jemaat. Boleh kita perhatikan, Kembang di taman saudara-saudara. Semakin banyak perbedaan warna, Semakin indahlah taman tersebut. Coba siandainya, Taman ini, Kembangnya hanya berwarna putih. Taman ini tidak menjadi taman yang indah. Atau taman ini, Kembangnya hanya berwarna merah. Saudara-saudara, Taman ini pun tidak menjadi taman yang indah. Jangan pernah khawatir melihat, Adanya perbedaan. Tetapi hargai, Dan cintailah, Setiap perbedaan di dalam gereja. Perhatikan juga rangkaian bunga saudara-saudara. Rangkaian bunga, Yang indah ini, Karena ada kembangnya berwarna putih, Ada yang berwarna merah. Daunnya, Dari daun pakis, Dan mungkin dari daun talas. Tetapi bunganya adalah bunga mawar. Tetapi menjadi indah. Kembang di depan ini, Sudah sangat indah. Karena ada warna daun, Warna hijau. Tetapi saya lihat kembangnya, Semua berwarna putih. Sekiranya kembangnya ini, Masih ada warna yang lain. Pasti warna kranc bunga yang di depan ini, Kelihatan lebih indah lagi saudara-saudara. Jadi dengan adanya perbedaan, Tetapi itu dipersatukan di dalam kasih Yesus Kristus, Itulah keindahan yang sesungguhnya. Perbedaan bukan hanya diperbolehkan diantara umat Tuhan, Tetapi malah diperlukan. Ingat bahwa kesatuan dikatakan tidak sama dengan keseragaman. Dan Tuhan tidak meminta kita untuk seragam, Tetapi Allah meminta kita untuk bersatu saudara. Seringkali kalau kita lihat suami istri datang ke pesta, Batik mereka seragam. Tapi coba tanya di Oto, Pada waktu mau berangkat ke rumah, Jangan-jangan mereka ribut, Karena nunggu-nunggu istri bercolek. Saya dengan istri tidak ada seragam mau ke pesta. Saya katakan kepada istri, Istri saya bilang, Kenapa kita tidak ada seragam? Orang ke pesta seragam? Oh tidak. Baju kita tidak perlu seragam, Tapi hati kita harus menyatu. Saya katakan kepada istri. Karena Tuhan tidak meminta keseragaman kepada kita, Tuhan meminta kita adalah kesatuan. Allah tidak mengharapkan keseragaman warna, Budaya ataupun tindakan. Kalau kita lihat hasil karya Allah, Sungguh luar biasa. Allah menjadikan segala sesuatu berbeda-beda. Lihat burung di udara saudara. Apakah itu burung di udara, Di gunung, di pohon dan lain sebagainya. Semua jenis burung berbeda satu dengan yang lain. Coba siandainya, Burung yang Tuhan jadikan hanya satu jenis, Dan burung itu hanya burung pemakan bangkai. Apakah saudara tertarik melihat burung, Dan Anda mau jalan ke hutan untuk mendengarkan kecauan burung? Tidak. Tapi karena Tuhan menjadikan jenis burung saja begitu banyak. Supaya orang yang mau pencurir ataupun petualang ke hutan, Tahan berlama-lama sampai sesat. Karena bisa menyaksikan keindahan alam ciptaan Tuhan. Perbedaan sudah ada sebelum dosa. Tujuannya bukan supaya berbeda, Tetapi supaya ada keindahan di dalam kehidupan kita manusia. Bahkan setelah air bah pun, Tuhan masih menciptakan perbedaan. Adalah untuk satu keindahan. Coba, saudara. Lagu anak-anak, Pelangi, pelangi, Alangkah indahnya, Luar biasa. Coba, saudara. Ketika seorang ibu pulang dari pasar, Pada waktu dia mau masuk rumah, Lalu lihat dia bentangan pelangi, Dia akan panggil anak-anaknya, Nah, anak, sini, sini, sini. Ayo keluar dulu, keluar. Ada apa, Mak? Lihat, itu pelangi. Indah sekali. Anak-anak pun senang melihat pelangi. Atau ketika anak-anak bermain di luar, saudara. Ibunya sedang memasak di rumah, Tapi anak itu melihat pelangi di angkasa. Anak itu juga panggil mamanya, Mama, mama, lihat itu pelangi. Itu pelangi. Coba kalau warna pelangi hanya merah, Terbentang di langit sana, saudara. Ada juga orang suka melihat. Udah lah, warna merah saja itu, ketanya kan. Tapi ketika dilihat bentangan pelangi itu, Ada warna-warninya. Ibunya pun senang, Dan anak-anak pun senang menyaksikan. Ayat inti kita tadi terdapat dalam Roma pasal 12, Ayat 4 dan 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh, Kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, Walaupun banyak, Adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita adalah bagian tubuh Kristus, saudara. Mempunyai fungsi masing-masing di dalam segala perbedaan kita. Ini adalah anatomi tubuh manusia. Seorang dokter bisa menjelaskan akan fungsi-fungsi daripada bagian-bagian tubuh ini dengan baik. Bahwa satu dengan yang lain, Mereka mempunyai keterikatan. Pertanyaan bagi kita, saudara. Bagaimana kita bersatu di dalam perbedaan? Yang pertama, Yang harus kita ingat. Kalau kita mau bersatu dalam perbedaan, Lihatlah contoh pasangan yang terbaik. Yang harus kita lihat dan harus praktekkan dalam hidup kita. Kita harus menjadi pasangan yang terbaik kepada sesama anggota. Bagaimana kita menjadi pasangan yang baik kepada sesama anggota? Mari kita belajar dari sepasang sepatu. Sepasang sepatu, saudara-saudara. Kita bisa lihat dan kita semua memiliki sepatu. Sepatu kanan dan sepatu kiri tidak persis sama. Berbeda. Dan tidak pernah melangkah bersama-sama. Kalau dia melangkah bersama-sama, saudara-saudara. Sepatu kanan dan sepatu kiri. Maka dilihat itu seperti jalannya pocong, kata orang. Tapi berjalan kiri, kanan, kiri, kanan. Dan pijakan kaki kanan tidak pernah dipijak oleh kaki kiri, saudara-saudara. Tetapi mereka selalu seirama. Kaki kanan tidak pernah bergerja ke Tanjung Anom. Sementara kaki kiri bergerja di Anjas Moro. Tapi kaki kanan dan kaki kiri bergerja di Anjas Moro. Atau kaki kanan dan kaki kiri bergerja di Tanjung Anom. Walaupun kaki itu berbeda satu dengan yang lain. Tetapi mereka satu arah, satu tujuan. Sepatu kiri tidak pernah dibersihkan. Sementara sepatu kanan dibiarkan kotor, saudara. Tetapi dua-dua harus bersih. Mungkin seorang ibu dapat hadiah sepatu yang bagus dari suami pada saat ulang tahun. Dengan bangga suami katakan, Mama ini hadiah ulang tahun, sepatu ini bagus, saya beli 5 juta rupiah. Senang hati istri? Pak Al? Senangnya. Ya, kalau dikasih hadiah sepatu yang mahal seperti itu. Lalu kemudian, ketika ibu lupa menaruh sepatu di rak sepatu atau lemari sepatu. Lalu sepatu kiri digigit oleh guguk yang ada di rumah. Dan rusak sepatu kiri. Dan tinggal sepatu kanan utuh. Apakah ibu katakan, aduh papai ini mahal sepatu. Tapi sudah rusak sepatu kiri. Sepatu kanan biarlah saya simpan, saya koleksi terus-menerus. Karena ini masih harga 2,5 juta. Karena papa beli ini 5 juta satu pasang. Tidak berlaku, saudara, sepatu kanan yang utuh. Kalau sepatu kiri sudah apa? Sudah rusak dimakan guguk, digigit guguk. Jadilah kita pasangan seperti saya pasang sepatu. Antara satu anggota jemaat dengan anggota jemaat lain dalam gereja. Supaya kita bisa tetap menjaga persatuan di dalam jemaat Tuhan, saudara-saudara. Tangan adalah tangan, kaki adalah kaki. Mata adalah mata. Telinga adalah telinga. Dan mulut adalah mulut. Hampir tidak ada persamaan bentuk dan fungsi antara satu dengan yang lain. Tetapi perbedaan mereka itu menghasilkan kesatuan dan keindahan dan keseragaman. Tetapi salah satu bermasalah ataupun tidak berfungsi. Maka kesatuan akan berantakan. Kesatuan tubuh Kristus atau organisasi gereja. Yang satu tidak pernah komplain terhadap yang lain. Karena kita adalah sama-sama anggota tubuh Kristus. Contoh. Ada dokter gigi di sini? Boleh angkat tangan dokter gigi? Tidak hadir. Tapi ada dokter gigi di sini? Tidak ada. Oke. Baik. Kalau kita sakit gigi, saudara-saudara. Semakin lama gigi kita sakit, maka semakin terasa ke organ tubuh lain. Benar? Benar. Bisa kepala mulai terasa pusing, telinga mulai mengiang, mulai tidak rasa enak makan, bahkan tidak bisa tidur. Lalu, saudara-saudara, apakah tangan katakan, eh gigi kamu bikin masalah? Kamu tahu kamu sudah sakit, kamu tidak pergi ke dokter untuk berobat? Atau kaki katakan, eh gigi kamu bikin masalah? Kamu tahu kamu sudah sakit, tidak pergi ke dokter untuk berobat? Wah, lalu mendengarkan teriakan itu, gigi saudara copot sendiri, pergi ke praktek dokter, melompat-lompat, saudara-saudara, sampai ke mesa dokter. Ada dokter gigi yang mau obati? Tidak ada, saudara-saudara. Dokter ketakutan. Tetapi tangan saudara yang komplen tadi, kaki saudara yang komplen dengan gigi saudara yang sakit, harus seutuhnya berbaring di meja dokter gigi kalau saudara mau sembuh. Amen, saudara. Amen. Itulah pentingnya persatuan sebagai tubuh Kristus bagi kita. Bahwa sebagai umat Tuhan satu dengan yang lain, kita adalah bagian tubuh Kristus di mana kita saling membutuhkan satu sama lain, di mana kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Yang kedua, buatlah hubungan kita satu dengan yang lain lebih karib dari seorang saudara kandung. Amsal 18 ayat 24 bagian B, tetapi ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Mungkin ada mempunyai saudara kandung di kampung. Saya punya saudara di kampung. Saya bisa pastikan bahwa belum tentu saya bisa bertemu dengan mereka satu kali satu tahun. Tapi kalau kita di jemaat, saudara, setiap sahabat kita bertemu. Dengan saudara saya di kampung, belum tentu saya bisa makan duduk bersama satu kali satu tahun. Tapi dengan jemaat umat Tuhan, setiap sahabat kita makan bersama. Ada makan nanti pendeta oti? Bukan karena tamu ada ya? Tapi setiap sahabat. Setiap sahabat yang dimasak oleh saudara kita, kita makan nikmati bersama. Aduh, alangkah indahnya bersaudara-saudara. Jadi kalau kita umat Tuhan sebagai umat gereja masa penangkat tujuh, yang menjadi bahagian tubuh Kristus tidak lebih karib satu sama lain dari hari ke sehari. Bukan di sini tempat kita, saudara-saudara. Tidak saatnya lagi kita melihat warna kulit, tinggi badan, dan lain sebagainya. Kita semua adalah anggota tubuh Kristus yang sudah dipersatukan. Mayori ini adalah seorang anak gadis kecil berusia lebih kurang 5-6 tahun. Dia anak seorang perempuan yang cantik dan manis. Satu kali saudara-saudara, dia bermain-main di luar pekarangan rumah. Lalu dia melihat satu tanaman, dan tanaman ini sangat indah baginya. Dia tertawa melihat tanaman ini. Lalu dia pergi ke rumah, memaksa ibunya, mama, mama ikut saya keluar. Ada apa anak, ada apa? Ada tanaman yang sangat bagus mama di luar. Tolong ambil pot bunga mama, supaya tanaman itu kita simpan, kita pelihara baik-baik. Mamanya bingung, saudara-saudara, mencari pot bunga, dan mengikuti Mayori keluar dari pekarangan rumah mereka. Dia meminta ibunya, supaya memindahkan tumbuhan tersebut, tumbuhan berduri yang sangat dia kagumi, ke dalam satu pot bunga, dan berpesan, supaya tumbuhan itu harus tumbuh dengan baik, dan harus ditempatkan di bahagian ruang tamu, bahagian depan. rupanya tumbuhan itu adalah kaptus yang berduri, yang berduri, saudara-saudara. Durinya banyak, tapi dia paksa mamanya, supaya kaptus ini ditaruh di pot bunga, dan dibuat di tempat yang strategis di rumah. Mamanya katakan, Nah, apaan ini? Harus dibawa lagi ke rumah? Tidak, mama, ini harus ditempatkan di rumah. Tolong, katakan, kenapa ini harus dibawa ke rumah? Saudara-saudara, Mayori katakan, kepada mamanya, lihat mama, tanaman ini penuh dengan duri, tetapi tidak ada durinya mama menusuk batang yang lain. Walaupun durinya banyak, tetapi tidak ada menusuk batang yang lain. Saudara-saudara, kalau saudara kurang percaya dengan gambar ini, besok saudara bisa mutar-mutar ke tempat jualan bunga. Kalau ada saudara temukan kaptus seperti ini saling menusuk, ya telepon saya nanti malam, ataupun besok pendeta berbohong, katakan kepada saya. Walaupun durinya banyak, saudara-saudara, tetapi tidak ada menusuk satu dengan yang lain. Mayori senang, dan bahagia sekali melihat tumbuhan berduri itu. Durinya saling bertautan, dan tidak ada yang saling menusuk satu dengan yang lain. Sungguh ajaib. Duri yang tumbuh, begitu banyak, saudara, tidak ada melukai batang yang satu, sama lain. Kalau duri itu sudah semakin dekat ke batang yang lain, saudara, durinya itu sudah berhenti bertumbuh. Luar biasa. Ini dua jenis kaptus yang saudara bisa perhatikan. Tuhan memiliki banyak duri yang luar biasa tetapi tidak ada yang saling melukai. Jadi anggota jemaat ingat ini. Tuhan memberikan pelajaran yang luar biasa dari tumbuhan yang berduri. Dari tumbuhan yang berduri, Tuhan dapat memberikan pelajaran bagi kita, agar kehidupan kita bisa terjalin satu dengan yang lain. Kita harus menjalin hubungan yang dekat satu dengan yang lain. Karena kita adalah satu keluarga. Keluarga jemaat Anjas Moro. Keluarga jemaat komprens Jawa kawasan timur. Keluarga Uni Indonesia kawasan barat. Debisi dan Zisi. Kita semua adalah keluarga saudara-saudara. Hubungan kita harus lebih karib dari saudara di dalam daging. Hubungan saudara dalam daging terbatas dalam waktu dan tempat. Tetapi hubungan kita saudara di dalam Tuhan. Ingat saudara-saudara. Tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Karena waktu kita kekal. Di dunia dan dimana. Dan di sorga saudara-saudara. Kita tetap menjadi umat Tuhan. Kita harus membersihkan hati kita. Menjalin hubungan. Kerjasama yang baik satu dengan yang lain. Hubungan persaudaraan. Yang lebih karib dari hubungan saudara di dalam daging. Yang ketiga. Yang kita harus lakukan. Selalu balaskan kebaikan. Terhadap kejahatan. Terhadap kejahatan. Desajar. Adalah salah seorang dari pasukan Jenderal James Dolit. Yang membom Jepang pada tanggal 28 April. 1942 pada waktu Perang Dunia Kedua Saudara. Pesawatnya ditembak. Dipaksa untuk mendarat. Pendaratan darurat dilakukan oleh Desajar. Bersama dengan dua orang sahabatnya. Kedua sahabatnya ditembak mati oleh Jepang di hadapannya sendiri. Lalu dia pun harus ditahan saudara-saudara. Dia dipenjara di Jepang. Kebenciannya terhadap Jepang semakin membarak. Mengingat kedua sahabatnya tertembak di hadapannya sendiri. Tetapi kedua sahabatnya ini saudara-saudara. Sudah pernah menceritakan cerita-cerita Alkitab. Ataupun pembantuan kepadanya. Dia adalah seorang ateis. Lalu setelah dia dipenjara. Dia teringat akan cerita dua orang temannya yang tertembak itu. Lalu dia meminta kepada sipir penjara. Tolong, tolong, tolong. Apa mau ditolong sama kamu Desajar? Tolong pinjamkan saya Alkitab. Saudara-saudara si sipir penjara katakan. Boleh kamu baca Alkitab. Tapi waktu hanya tiga minggu. Tidak bisa lebih dari itu. Kalau kau bisa baca itu selesai. Baca. Kalau tidak, tidak. Tiga minggu harus kembali. Oke, tidak apa-apa. Desajar menerima Alkitab. Selama tiga minggu, saudara-saudara. Selama tiga minggu dia sudah dapat merubah hatinya. Yang tadinya membenci Jepang. Sekarang dia mencintai Jepang. Dan dia berkomitmen. Bila mana dia keluar dari penjara. Dia akan menjadi misionaris di Jepang. Luar biasa, saudara-saudara. Akhirnya, enam tahun kemudian. Tahun 1948. Desajar menjadi misionaris di Jepang. Dan menobatkan banyak orang Jepang menjadi orang Kristen. Tahun 1942. Desajar membom kota Nagoya, Jepang. Tapi lihat pada tahun 1959. Dia membangun satu gereja yang megah di kota yang dia bom, saudara-saudara. Amin. Luar biasa, saudara-saudara. Selama tiga bulan, tiga minggu dia dapat diubahkan menjadi orang yang sangat mengasihi. Hanya tiga minggu baca Alkitab. Kalau saya tanya kita berapa lama kita baca Alkitab, saudara? Tiga minggu, tiga tahun, tiga puluh tahun. Paling tidak tiga puluh tahun. Kita sudah baca Alkitab. Pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki hati seperti desajar ini, saudara-saudara? Ini suatu hal yang perlu kita renungkan sebagai umat Tuhan. Orang Kristen tidak pernah membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi selalu membalaskan kebaikan atas kejahatan. Orang lain mau baik? Mau setengah baik? Atau mau jahat terhadap kita? Balasan kita tetap adalah apa? Kebaikan, saudara-saudara. Ingat, kalau kita baru dapat membalaskan kebaikan atas kebaikan orang lain kepada kita. Kita belum menjadi anak Tuhan. Sebab orang yang tidak mengenal Tuhan pun tahu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Menjadi orang Kristen harus bisa berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Matius 5, 44. Musuh sekalipun dikatakan harus dikasihi. Menjadi orang Kristen, saudara. Jadilah seperti pohon mangga yang berbuah di pinggir jalan. Bagaimana pohon mangga yang berbuah di pinggir jalan? Pohon mangga itu dilempar, saudara-saudara. Sakit. Daunnya jatuh. Rantingnya patah. Rantingnya patah, berdarah-darah itu ranting pohon mangga. Tetapi, apa yang pohon mangga itu berikan kepada orang yang melempari dia? Saudara-saudara. Pohon mangga itu berikan buah yang manis kepada mereka-mereka yang melemparinya. Inilah hidup Kristen, orang Kristen yang sesungguhnya, saudara-saudara, sebagai umat-umat Tuhan. Yang berikut, umat Tuhan harus bersatu di dalam segala perbedaan. Masing-masing kita memiliki buku nasihat bagi sidang. Nanti di rumah boleh baca halaman 182 hingga 184. Ini adalah kisah saudara kita yang bernama Holland. Dia sudah melakukan banyak hal di dalam gereja. Menolong orang lain, saudara. Tetapi, saudara Holland ini dituduh melakukan yang tidak baik. Sehingga satu orang keluarga tidak datang ke gereja. Karena satu keluarga tidak datang ke gereja, saudara Holland katakan kita harus melawat dia. Dicoba dilawat, 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 tetapi dia tidak mau. Tapi, saudara Holland tidak pernah putus asa. Sampai pada akhirnya, saudara Holland ini datang ke rumah saudara itu. Dia bertelut di hadapannya. Meminta maaf kalau dia tidak, kalau dia ada kesalahan saudara-saudara. Tetapi, akhirnya. Dengan melihat apa yang dilakukan saudara Holland, saudara itu kembali ke gereja dan tetap menjadi anggota gereja yang setia. Sebagai rangkuman dari apa yang ditulis dalam buku itu, saya dapatkan ada dua hal yang perlu kita lakukan dari pengalaman saudara Holland. Yang pertama, kita harus menjadi inisiator persatuan. Ini dari buku nasihat bagi sidang, saya kutip. Jangan biarkan sesuatu menghalangi antaramu dengan semua saudaramu. Kalau ada sesuatu yang dapat kamu perbuat oleh pengorbanan untuk membersihkan diri dari sampah kecurigaan, perbuatlah demikian. Allah menghendaki agar kita mengasihi satu dengan yang lain. Seperti saudara-saudara menghendaki agar kita berbelas kasihan dan sopan santun. Tuhan menghendaki agar kita mendidik diri sendiri untuk mempercayai bahwa saudara-saudara kita mengasihi kita. Dan mempercayai bahwa Kristus mengasihi kita sebab kasih memperoleh kasih. Apakah kita mengharapkan bertemu dengan saudara-saudara kita di sorga? Kalau kita dapat tinggal bersama-sama di dunia ini dengan damai, kita dapat tinggal dengan mereka di sorga. Tapi sebaliknya, tetapi bagaimanakah kita dapat tinggal dengan mereka di sorga? Kalau kita tidak dapat tinggal dengan mereka di dunia ini tanpa perselisihan dan pertentangan. Kita hidup di dunia ini dikatakan hanya satu kali. Tidakkah kita mau berusaha meninggalkan kepada mereka yang bergaul dengan kita ke santabiat Kristus? Perhatikan saudara-saudara. Hati kita yang perlu kita pecahkan. Jangan hati saudara kita kita pecahkan. Hati kita dikatakan oleh saudara Holland. Kita perlu dihimpunkan dalam persatuan yang sempurna. Dan kita perlu menyadari bahwa kita sudah dibeli dengan darah Yesus Kristus. Jadilah menjadi inisiator persatuan. Lalu yang kedua, harus diingat. Bahwa hanya di dalam persatuan ada kekuatan. Berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk mempunyai persatuan. Doakanlah dan kerjakanlah hal itu. Hal itu akan mendatangkan kesehatan rohani, meninggikan derajat pemikiran, memuliakan tabiat, selalu memikirkan sorga, menyanggupkan kamu, mengalahkan sifat mementingkan diri, dan perasaan kejahat, dan engkau akan menjadi pemenang. Jadi kita harus bersatu saudara, tali tambang ini bisa menjadi kuat. Ini oleh karena disatukan serat-serat ataupun benang-benang yang kecil. Tetapi setelah disatukan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Salibkanlah dirimu sendiri. Jangan orang lain kita salibkan. Hormatilah orang lain lebih daripada dirimu sendiri. Jangan kita hanya fokus kepada diri. Dengan demikian kamu akan dibawa dalam kesahan dengan Kristus. Di hadapan semesta alam, sidang dan dunia, kamu akan memberikan buku yang tidak pernah salah lagi bahwa kamulah anak-anak Allah. Kita hanya bisa menjadi anak-anak Allah kalau kita benar-benar bersatu dalam segala perbedaan. Allah akan dimuliakan dalam teladan yang kamu berikan. Sebagai kesimpulan saudara, Allah sudah membuat kita berbeda satu dengan yang lain. Ingat bahwa itu adalah keindahan. Keanekan ragaman adalah ciptaan Tuhan. Tetapi perpecahan adalah pekerjaan si jahat. Umat Tuhan harus bisa bersatu di dalam segala perbedaan. Penampilan dan cara berpikir kita berbeda-beda. Jangan langsung curiga kalau seorang saudara lewat dari depanmu tidak menegur engkau saudara. Mana tahu dia sedang sakit apa? Sakit gigi. Jangan langsung buat kesimpulan atas apa yang orang pikirkan. Oleh karena pikiran kita sendiri saja belum tentu kesimpulannya benar. Tangan kita juga tidak selalu bekerja bersama-sama saudara. Ingat bahwa tangan kirimu tidak pernah curiga atas apa yang dilakukan oleh tangan kananmu. Demikian juga sebaliknya. Bahkan Pak Sihol. Ketika engkau memeluk istrimu dengan tangan kananmu. Tangan kirimu tidak pernah marah. Lalu memukul tangan kananmu katakan. Aduh kamu enak-enak aja dari tadi. Kamu aja yang peluk-peluk. Aku enggak peluk. Tukaran katakan. Tidak ada saudara-saudara. Ketika tangan kanan kita memeluk pasangan kita saudara. Tangan kiri kita juga ikut merasakan kebahagiaan. Itulah umat Tuhan. Ketika saudara kita melakukan sesuatu. Kita juga turut merasakannya. Itulah namanya umat Tuhan saudara-saudara. Saya dan istri saya tidak pernah persis sama sampai sekarang ini saudara-saudara. Dan kami tetap berbeda. Kenapa? Karena saya laki-laki. Istri saya perempuan. Tapi saya mau katakan kepada kita. Kami bahagia dalam rumah tangga. Saya tidak pernah katakan kepada istri bagaimana kalau kita cerai. Istri saya pun tidak pernah katakan kepada saya bagaimana kalau kita cerai. Tidak pernah. Dan kata-kata itu tidak boleh diucapkan di dalam rumah tangga. Saya dan saudara juga akan tetap berbeda. Tetapi sebagai umat Tuhan kita harus tetap bersatu. Dan kita harus saling mengampuni satu dengan yang lain sebagai anak-anak Tuhan. Ingat doa Yesus kepada kita saudara. Sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dan aku dalam engkau. Agar mereka juga dalam kita kata Yesus. Supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku kata Yesus. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepada aku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka. Dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu saudara-saudara. Agar masyarakat Surabaya tahu bahwa engkau telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ayat bersahutan kita sebagai ayat yang terakhir. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 18. Saudara-saudara renungkan ayat ini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, saudara-saudara. Jauhilah yang jahat. Mari kita lakukan yang baik. Hendaklah kita satu sama lain saling mengasihi sebagai saudara. Dan saling mendahului dalam memberikan hormat. Janganlah hendaknya kerajaan kita kendor. Biarlah roh kita selalu menyalaan ala. Dan layanilah Tuhan. Bersuka citalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah di dalam doa. Ingat. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan kepada yang lain. Berkatilah siapa yang mengenai kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu siati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saya bawakan firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.